Mau buat perlombaan tari, reok, ponorogo boleh Suhu-suhu kalian keluarin semua Kita keluarin suhu-suhu kita dari ponorogo asli Tapi lombanya harus makan beling Makan pecahan kaca berani enggak? Kalau gak berani makan pecahan kaca, makan beling Itu bukan asli, bukan reok ponorogo Kalau reok ponorogo barisualnya itu makan beling itu Kalau takut-takut makan beling berarti itu kawai, abal-abal Lalu yang jadi hakim, kalau bisa kita panggil influencer paling top di seluruh dunia I show speed boleh datang lagi Kalau perlu Simon Cowell dari UK kita panggil Yang British Catalan itu kita panggil jadi jurinya Kalau dikatakan bunci ya tidak Kalau boleh tahu budaya apa yang pernah diklaim? Seperti ini Batik itu pernah Batik Reok itu juga pernah hampir reok Oh iya, bicara soal reok Dek, saya pernah di Malaysia ada tahun Nah disini saya boleh menjelaskan Dan saya sering mencari informasi Salah satunya adalah reok ponorogo Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat, wa'af ya dan dimurahkan iskinya Amin, ya Rabbul Alamin Kok kori ini lama-lama makin kesini kok makin konyol dan lawa ya? Ya, nampaknya semakin konyol dan lawa Dan out of the box kalau boleh saya bilang Kenapa saya berkata demikian? Karena dia ini masih kekeh ingin membuat satu perlombaan budaya antara Indonesia dan Malaysia Pasca viralnya abadi kemarin itu Mana yang lebih hebat, mana yang lebih berhak memiliki budaya itu Kemudian dia menginginkan, dia menyarankan yang menjadi hakim Ataupun yang menjadi juri dalam perlombaan itu adalah I saw speed Simon Cowell, juri American Got Talent itu Yang orangnya terkenal kritis sekali Tidak ada benar ya kalau orang tampil gitu ya Kemudian, selebriti-selebriti dunia Lawa sekali, konyol sekali Betul-betul unpredictable gitu ya Oke, biar tidak berpanjang lebar Kita tonton dulu bersama-sama videonya Kenapa? UNESCO pun itirahkan batik daripada Indonesia UNESCO itirah batik Ini jawaban saya buat Anda, Mr. Bas Dan follower-follower Anda Ya Dan juga buat teman-teman Anda yang satu frekuensi Oke Jika kalian masih tidak terima ya Benda-benda budaya Nusantara ini Indonesia ini punya siapa Siapa ownernya Asal mula dari mana Ya Tidak apa-apa, diklaim saja semuanya Tapi ada satu cara untuk membuktikan Ya Buat perlombaan Ya Perlombaan misalnya ini belangkon Belangkon ini belangkon Jawa Ya Ini polanya pola batik Kainnya kain batik Ya kita buat perlombaan saja Suhu-suhu batik dari negara yang kamu puja-puja itu Sana suhu-suhu batik asli dari pulau Jawa Ya Kita temukan di satu tempat Lalu kita buat perlombaan Membuat belangkon dari No Kita kasih bahan-bahannya Lalu tugasnya adalah membuat ini jadi belangkon Lalu membatik belangkon ini Dikasih pola seperti ini Ya Lalu yang jadi hakim Kalau bisa kita panggil influencer paling top di seluruh dunia I show speed boleh datang lagi Ya Biar dia jadi hakim Ya Dan kita panggil selegram-selegram Selebriti-selebriti dunia untuk jadi hakim juga Kalau perlu Simon Cowell dari UK kita panggil Ya kan Yang British Catalan itu kita panggil jadi jurinya Nah nanti siapa yang paling cepat selesainya Yang paling bagus hasilnya Ya Yang jadi juara Itulah yang boleh mengklaim Ya Mengklaim bahwa itu dari negaranya Kalau tim kita dari Indonesia yang menang Berarti itu budayanya Indonesia Dan kalian harus mengakui Ya Bahwa ini itu Budaya Indonesia Dari Indonesia asal mulanya Bukan dari negaramu Ya Nggak bisa klaim Ya Saya ini sangat heran Nggak ada diaspora-diaspora Tahu manapun di seluruh dunia Yang mengklaim sesuatu itu Dari negara yang tempat dia tinggal sekarang Orang Italia di Amerika Serikat Nggak pernah mengatakan ya Pizza itu dari New York Ya New York itu ada pizza spesial Hawaii juga ada pizza spesial Pizza khas mereka Ya Kalau Hawaii itu kalau nggak salah Dikasih nanas Ya Kalau New York Saya kurang tahu dikasih apa Tapi mereka ada pizza khas Ya Tapi kalau ditanya pizza asalnya dari mana Dari Italy Ya Dari Italia Nggak pernah mereka mengatakan pizza itu dari Hawaii Dari New York dan sebagainya Kalau kita tanya Diaspora orang-orang Tionghoa di seluruh dunia Dim sum itu asalnya dari mana Kita nggak pernah mengatakan dari Penang Ya Dari Pancoran Ya Dari Glodok Dari Kembang Jepun Nggak pernah kita mengatakan itu Ya Kita tahu dim sum itu makanan khas Provinsi Kuantung Ya Orang-orang yang tinggal di Cina Selatan Itu makanan khas mereka Makanan sarapan mereka Kue-kue kecil lumpia Kemudian siomai Lalu minumnya sama minum teh Itu tradisi orang Tionghoa di sana Dibawa ke Asia Tenggara Karena Kami ini jadi diaspora Menek moyang kami berimigrasi ke Asia Tenggara Membawa kultur itu Ya Jadi dim sum itu nggak bisa kami klaim dari Penang Dari Jawa Ya dari 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 Chinatownnya Amerika Dan sebagainya Nggak bisa Diketahuin dunia Kalau kita kayak begitu Ya Dan ini Juga digunakan oleh Diaspora Taum Jawa Orang-orang Jawa Di negara Suriname Amerika Selatan Ya Kalau mereka melestarikan budaya Jawa Dan pakai belangkon Semacam ini Ya Mereka nggak akan cakap Belangkon itu asalnya dari Suriname Nggak ada Ya Mereka tahu ini dari Jawa Ini budaya nenek moyang mereka yang dibawa ke sana Ke Suriname Ya Kalau follower kamu masih nyayel Nggak bisa menerima hakikat dan fakta Ya kita angkat tangan Ya Itu bukan masalah kita Tapi seluruh dunia tahu Ya Google Tahu Chat GPT4 Tahu Google Ya Azure Speed juga tahu Dari mana batik itu berasal Ya Kalau kalian masih Menyangkali hakikat asal mula Yaitu urusan kalian Ya Kalau ditertawakan oleh dunia Jangan koyak Jangan marah Kenapa anda tidak Bicara asal UNESCO Kalau masih nyayel buat perlombaan Ya Mau buat perlombaan Tari reok Ponorogo boleh Ya Suhu-suhu kalian keluarin semua Kita keluarin suhu-suhu kita Dari ponorogo Tapi lombanya harus makan beling Ya Makan pecahan kaca Berani enggak Lawak sekali Kalau sana Ya Kalau gak berani makan pecahan kaca Makan beling Itu bukan asli Bukan reok ponorogo Oke Kalau ruak ponorogo Barisulanya itu Makan beling itu Ya Kalau takut-takut Makan beling berarti itu Kali abal-abal Oke Terima kasih semuanya Yang merasa konten ini Bermanfaat Bagikan posting ulang Komentar Berikan like Belum puluh Silahkan follow Sungguh-sungguh lawak dan konyol Sekali Iokori ini Ya Kali orang dunia Selebriti dunia Yang tidak tahu Apa-apa Soal budaya Di Nusantara ini Mau dijadikan Juri Dalam Perlombaan budaya ini Tidak nyambung Sama sekali Dan Tadi juga Sempat bikin Seluruh lomba Tari Rio Ponorogo Dan konyolnya lagi Harus makan beling Jadi Kalau tidak berani Makan beling Berarti tidak asli Jangan Aneh-aneh lah Gokori Jangan aneh-aneh Rio Ponorogo itu Sudah tentu dia Tradisi Orang Jawa Budaya Orang Jawa Mungkin yang Hanya bisa melakukan itu Adalah Orang-orang Jawa Di luar Orang Jawa Nampaknya Tidak bisa melakukan Atraksi Semacam itu Kemudian Kalau Anda Memang kekeh Untuk melakukan Satu perlombaan Budaya Antara Indonesia Dan Malaysia Khususnya Batik Ingin sekali Melakukan perlombaan Biar sama-sama Tahu Siapa yang lebih berhak Yang lebih mahir Yang lebih hebat Membatik Anda Fasilitasi Jadilah Anda Sebagai eksekutor Perlombaan itu Jadi Anda Yang menyiapkan Semua Fasilitas Perlombaan itu Tempatkan Dimana Lomba itu Kemudian Undang Seniman-seniman Batik Malaysia Undang Seniman-seniman Batik Indonesia Kumpulkan Dalam suatu tempat Anda Lombakan Di situ Anda Sediakan Jurinya Yang ekspert Yang tahu Soal Budaya Kemudian Segala sesuatu Yang dibutuhkan Dalam perlombaan itu Anda Persiapkan Dengan timnya Kalau Anda Memang Betul-betul Kekeh Ingin Melakukan Satu perlombaan Budaya Antara Indonesia Dan Malaysia Nah tadi itu kan juga sempat Kokori ini menyinggung soal Riau Ponorogo Kalau bisa Adakan juga Tari Riau Ponorogo Siapa yang Bisa makan beling Berarti dia yang asli Ngomong-ngomong soal Riau Ponorogo Dulu saya pernah membuat konten Di salah satu Universitas Terbaik di Indonesia Yaitu Universitas Brawijaya Di Malang Saya mendatangi Beberapa Mahasiswa Dan bertanya-tanya Sesuatu Kepada mereka Dan terjumpalah Saya kepada Satu mahasiswa Ternyata Satu mahasiswa ini Mendapati Kesalahpahaman Terhadap Riau Ponorogo Yang isunya Diklaim oleh Malaysia Dia salah faham Soal budaya Riau Ponorogo Yang katanya Diklaim oleh Orang Malaysia Kemudian saat itu Juga saya menjelaskan Soal isu Klaim Riau Ponorogo Ini Yang sebetulnya Itu Malaysia Tidak klaim Begini videonya Permisi mbak Bereka aku sebentar Menurut adik sendiri Betul tidak Anggapan seperti ini Orang Jawa itu Tidak suka Atau bahkan Boleh dikatakan Benci dengan Orang Malaysia Tidak Tidak betul ya Kenapa di Ada opini atau pendapat Sebenarnya mungkin Kita gak benci Sama mereka Gak apa ya Gak suka Bukan Bukan diartikan Bukan gak suka Mungkin karena Yang ada baru-baru ini tuh Mereka sering Kayak ngeklaim Kebudayaan kita Mungkin itu yang Sedikit memicu ya Tapi Kalau dikatakan Benci ya Tidak Kalau boleh tahu Budaya apa yang Pernah diklaim Seperti Batik itu pernah Batik Reok itu juga pernah Hampir Oh iya Bicara soal Rio Dek Saya pernah di Malaysia Ada tahu Nah disini saya Mula menjelaskan Dan saya Sering Mencari informasi Salah satunya adalah Rio Pono Rogo Yang dulu pernah Menjadi Berita besar di Indonesia Bahwa Malaysia Mengklaim Rio Pono Rogo Gini Setelah saya baca disana Ada tesis Orang Malaysia Membuat tesis Bahwa Sebetulnya mereka Tidak mengklaim Tidak mengklaim Rio Pono Rogo Sebagai budayanya Orang Malaysia Sebagai budaya Negara Malaysia Tapi Mereka Melestarikan Rio Pono Rogo Sebagai Budaya Orang Jawa Yang ada di Malaysia Kita tahu bahwa Di Di Malaysia Itu banyak sekali Orang Jawa Yang sangat Bangga Dengan Tradisinya Atau budayanya Hingga Mereka pun Ikut Apa namanya Melestarikan Budaya itu Di negara orang Karena Orang Jawa ini Sudah menjadi Warga Malaysia Itulah kenapa Negara Malaysia Memfasilitasi Untuk Orang Jawa Melestarikan Kebudayaannya Setelah saya Cari tahu Ternyata Orang Malaysia Tidak Negara Malaysia Tidak mengklaim Rio Pono Rogo Cuma Membantu Melestarikan Seperti di sini Di Indonesia Ada Orang Cina Budaya Barongsai 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 itu kan Kita tidak Mengklaim Cuma kita sering Mementaskan Pegelaran Barongsai Dan itu Bukan berarti Kita Mengambil Budaya Menyebut Budaya Barongsai Budaya Asli Indonesia Tapi kita Membantu Melestarikannya Karena orang Cina yang ada di sini Sudah menjadi Warga Indonesia Kasusnya Orang lebih Seperti itu Kalau yang Bati ini Saya masih Berpaham Tapi kalau Diponologi Saya memang Begitulah Kenyataannya Cuma Kadang Di Media Indonesia Ini Kadang Dilebih-lebihkan Sesuatu Yang Tidak Betul Tiba-tiba Diviralkan Akhirnya Ya Salah Paham Di sana Yang Pertama Kali Dulu Gitu Ya Yang Membawa Budaya 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 Bahwa Malaysia mengklaim Riyok Ponorogo. Saya juga pernah termakan isu itu. Kok bisa-bisanya ya orang Malaysia mengklaim Riyok Ponorogo. Sementara Riyok Ponorogo itu identik sekali dengan orang Jawa. Tetapi itu terpatahkan ketika saya ada di Malaysia. Saya mencari tahu tentang Riyok Ponorogo ini. Saya mencari tahu tentang isu Riyok Ponorogo ini yang dulu katanya pernah diklaim oleh Malaysia. Kemudian saya cobalah browsing di internet dan terjumpalah satu tesis yang dibuat oleh orang Malaysia. Yang pada intinya mengatakan bahwa Riyok Ponorogo itu tidak diklaim atau tidak diakui sebagai budaya milik Malaysia. Tetapi Malaysia membantu melestarikan budaya itu karena budaya itu milik orang Jawa yang ada di Malaysia. Yang mana orang Jawa itu sudah menjadi warga Malaysia. Jadi tidak ada salahnya jika Malaysia memfasilitasi orang Jawa untuk melestarikan budayanya. Begitulah kira-kira yang saya tangkap di tesisnya itu. Saya juga pernah bikin kontennya. Nanti saya akan cari, nanti saya akan tampilkan di sini ya kalau ketemu. Oke, mungkin cukup sekian. Apapun itu, apapun tadi yang disampaikan oleh Kokori, kemauan Kokori untuk mengadakan satu perlombaan. Ya saya cadangkan kepada Kokori, buatlah perlombaan itu, buatlah sendiri ya. Fasilitasi sendiri perlombaan itu. Kemudian undanglah seniman Bati Indonesia, seniman Bati Malaysia perlombakan. Siapkan jurinya sendiri, biayai semuanya gitu ya. Jangan hanya keluar-keluar saja, jangan hanya omong-omong saja yang jadinya malah omong kosong. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini kurang lebihnya. Saya mohon maaf, sampai jumpa di News Content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.